Hai Hai jumpa lagi dengan saya Gurman di Orang Hulu Nah hari ini kita mau gunting rambut ya guys kebetulan kita direkomendasikan di Raja Cukur pasti depannya Masjid Agung di jalan Komyo Sudarso di samping Emyasin dekat dengan minimarket berkat Nah hari ini kita mau kunjungi tempat gunting ya nanti bagaimana video kita saksikan terus ya video ini Oke guys kita akan masuk inilah tempat cukurnya ya Mas Halo mau gunting rambut Mas masuk ya Kang saya mau gunting rambut nih Kang yuk nah guys ini yang akan ikuti rambut saya guys siapa namanya Kang Abdul Somad bin Malik Hai ya Abdul Somad hampir mirip dengan Ustadz Salmat ya guys berapa lama ada buka yang tiga tahun tiga tahun ya kira-kira ini rambut saya ini cocok kayak gimana nih kalau dibuat berdiri rambut samband kurang nah kurang kurang maksimal kurang maksimal lah jadi rekomendasinya ya agak sisir-sisir ke samping agak rapi lah Oke guys nanti bagaimana cara masnya motong bagaimana malunya kita lihat ya guys saya mau tahu muka saya akan berubah lebih ganteng lagi dari saat ini Oke guys yo saksikan terus ya kayak ganti bagaimana ya kayak ganti bagaimana malunya kayak ganti bagaimana malunya Oke guys ini dia guys dikasih tisu sekali pakai supaya bulu-bulunya nggak masuk ke bagian air jadi aman ya guys soalnya mau coba gunting nih katanya nggak cocok rambut saya berdiri guys ya ya pada guys yang guntingnya masih pujangan ya guys hari malam loh jadi dari Malang ceritanya bisa sampai ke Putusiba ini gimana ceritanya ada kawan ngikut abang bang oh awalnya abang abang kan yang penting rapet disini pertama kan di Jawa nah disitu abang merantau lah kesini sama istrinya kan bukan disini lah istri orang sini atau langsung merantau orang Jawa juga Jawa juga terus merantau kesini berdua dapat satu tahun disini lah ero guys cerita sel usul akalnya guys berani merantau pertama sih nggak pernah mau Kalimantan tuh nggak ada pikiran lah tiba-tiba udah di Kalimantan tiba-tiba udah di Kalimantan tapi gunting ini pelajar nggak pernah ada pelajar disini jadi ngeliat abang itu atau gimana ngeliat abang kalau abang masih lagi keluar saya yang nyebur dirumah guys kita ngobrol sambil gunting rampa deh guys jadi ngobrol tentang gimana cerita masnya bisa sampai ke sini ini kalau malam ngantri ya kang ya kadang kalau pas lagi rame ya ngantri banyak lah pak saya direkumentasikan oleh kawan-kawan jadi katanya atas tempat gunting kalau menjelang sore itu harus ngantri jadi kalau mau guntingnya nggak ngantri datangnya pagi-pagi kalau pagi katanya orang belum bangun jadi kita masih tidur bisa gunting cepat kita dibilang kan guys nggak pakai antri hari ini guys guys nanti saya akan tampilkannya IG nya Raja Cukur jadi nanti kalau ada yang mau follow instagram Raja Cukur boleh di follow mau yang coba gunting disini setelah saya gunting makin ganteng silahkan gunting oke guys kita nanti lihat perawatan-perawatan yang digunakan oleh makangnya ya nanti kita lihat ada kuas khusus untuk bersihkan rambut ada semprotan khususnya loh orang dulu bilang jambi-jambi nanti ada spons untuk muas-muas sisa-sisa rambut lah nanti guys bersihkan nanti setelah dicukur kita bersih nanti masnya lagi rapikan ya guys berapa orang disini Kang yang gunting tiga orang tuh tiga orang yang satu di Batalia tadi Batak oh di Sibau jadi yang disini berduanya berdua disini guys hampir selesai guys selesai ini Kang kurang kemana? aku sih nggak lihat kurang Kang kalau aku yang penting kita akan tinggal yang penting kalah di sebelah kurang sampai lagi guys kita masuk dalam pencukuran guys merapikan sisa-sisa rambut supaya alur-alur rambut saya ini lebih terbentuk yang terbentuk dia membuat bang 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 guys udah selesai guys ini model rambutnya guys nah gimana rapikan guys ingat guys jangan lupa ke Raja Cukur ini nanti saya akan tunjukkan tempatnya gimana jadi kalau saya menurut saya begini guys jempol fasilitas yang dia berikan kemudian cara dia mencukur rapi kenyamanan antara pencukurnya dengan pelanggan itu sangat dijaga ya guys Oke guys kita udah selesai potong rambut ya guys tapi guys dipotong karena kita mau banyak aktivitas jadi kita potong rambut supaya lebih rapi tampilannya nah kali ini kita udah selesai kita harus bayar nanti kita tanya berapa tarif yang diberi oleh saya akan kepada kita ya Oke guys Kang berapa tarifnya Kang kalau buat sampai Rp20.000 aja Rp20.000 ya Oke Kang thank you bantuannya banyak nah guys akhirnya baik guys jadi udah kita gunting rambut nih udah rapi udah enak nih cuman jangan kelayapan ya guys tentang-entang udah rapi guys Oke untuk alamatnya ini udah saya kasih tahu ya guys tadi jadi nggak repot kencari diputusibaw ini kan jadi tempat gunting ada diputusibaw ini guys guntingnya guys lagi pada gunting guys semuanya Oke nanti di akhir video ini jangan lupa like jangan lupa comment jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video-video saya terima kasih yang telah menonton and see you sub indo by broth3rmax